Sidang lanjutan terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Richard Eliezer memasuki babak baru. Richard akan menjalani sidang tuntutan hari ini, Rabu 11 Januari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada jaksa penuntut umum terkait tuntutan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Selama menjadi terdakwa, pernyataan klien jujur dan konsisten. Apa yang telah disampaikan merupakan fakta yang sudah pernah muncul dalam sidang-sidang sebelumnya. Tapi semua kita serahkan kepada JPU, terkait dengan tuntutannya. Proses ini sudah berjalan transparan, klien kami mendapatkan haknya dia sebagai justice kolaborator. Kata kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi. Sementara itu, Ferdi Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri Jenderal Listio Siget Prabowo dan institusi Polri dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo yang digelar selasa 10 Januari. Sambo menuturkan skenario pembunuhan Brigadir J telah mengakibatkan citra institusi Polri turun dan sejumlah rekan sejawatnya harus menjalani proses hukum. Terkhusus kepada Eliezer, Sambo juga menyampaikan permohonan maaf karena perintah Hajar itu kemudian ia lakukan penembakan. Itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa bersalah dan menyesal untuk itu, kata Ferdi Sambo. Terima kasih telah menonton!